Intro Kita akan membahas tentang Digital Extension dari Transl Yaitu yang kita peranggakan adalah Ini ada DK6 dan DK7 Bagaimana fitur-fiturnya Akan saya jelaskan seperti berikut Berikut ini akan saya jelaskan Tentang fitur-fitur dari Extension Digital Yang ada sebelah kiri adalah Digital Extension TPDK621 Dan sebelah kanan adalah TPDK721 Yang pertama untuk Ambil line telkom keluar Untuk otomatik ambil line Dengan cara Tekan speaker Tekan 9 Baru tekan nomor tujuan Demikian juga di DK7 Tekan speaker Tekan 9 Cara kedua Dengan ekstra Trang group Kode dialnya 87 Baru nomor tujuannya Ya sama dengan DDK7 On speaker 87 Baru nomor tujuannya Selain otomatik line akses Bisa dengan cara Individual line akses Artinya Bisa kita sendiri yang Ambil line nya Misalkan Saya mau ambil line 4 Saya tekan 804 Atau tekan tombol line 4 Baru nomor tujuannya Kemudian Ada tombol speed Speed ini Fungsinya untuk speed dial Baru Masukkan Sistem speed dial Sudah disimpan di dalam sistem Misalkan Saya tekan 101 Jadi Speed dial 101 Yang sudah disimpan Di sistem Dengan Nomor tujuan Adalah Transdel Dari DK7 Dilakukan Dengan cara Tekan SPD Speed Misalkan 101 Otomatis Dial ke Nomor tujuan Transdel Berikutnya Untuk Dial by name Saya sudah tentukan Di tombol ini Adalah untuk Fungsi dial by name Di tombol 30 Saya tekan Pilihan Intercom Atau speed dial Saya tekan 2 Speed dial Saya masukkan Namanya Nama awalnya Apa Misalkan Nama awalnya A Saya tekan Tanda panah Ke atas Atau panah Ke bawah Untuk cari Yang pertama Kedua Ada 2 Setelah ketemu Misalkan Auto telekom Saya tekan Speaker Otomatis Dial ke nomor Auto telekom Bisa juga Dilakukan Kalau dari DK7 Tekan Caranya Caranya Dengan Menekan Tombol yang Sudah saya simpan Di tombol 10 Tekan Angka 2 Untuk speed dial Masukkan Nama Misalkan Saya masukkan Yang pertama Hurufnya T Saya tekan Tanda panah Untuk cari Yang namanya T Itu Transdle Tekan speaker Otomatis Dial ke nomor Transdle Kemudian Bisa juga Untuk Kita simpan Dial Sekali sentuh Jadi Speed dial Kita simpan Di telepon Itu sendiri Misalkan Di DK621 Saya simpan Dengan Cara Program 8 Ada Pilihan Sistem Speed dial Atau User Kita pilihnya User Misalnya Usernya Saya tentukan Di tombol Ke 6 8 6 Oke Di tombol Ke 6 Masukkan Nomor Tujuannya 08 11 93 80 220 Misalkan Tekan Save Penggunaannya Tekan Speed Dial Speed Baru Tekan Memory Yang Tadi Disimpan Ya Dia Akan Langsung Dial Ke Nomor Yang Sudah Disimpan Ini Simpannya Di Dalam Telepon Itu Sendiri Kalau Saya Gunakan DK7 Dengan Cara Yang Sama Misalkan Tekan Speed Saya Cari Tombol Ke 6 Tidak 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 Karena Speed Dial Nya Adalah Di DK 621 Berikutnya Ada Namanya Cull Waiting Cull Waiting Itu Jika Extension Atau Line Sedang Digunakan Kita Akan Gunakan Line Tersebut Nanti Setelah Extension Sudah Bebas Nanti Ada Pemberitahuan Ke kita Bahwa Linenya Sudah Bisa Digunakan Misalkan Seperti Ini Ambil Line 1 Digunakan Keluar Dari Extension 217 Extension 112 DK621 Menggunakan Line 1 Juga Tekan Line Baru Tekan Message Setelah Extension 217 Selesai Otomatis Line Akan Berkedip Pemberitahuan Linenya Sudah Bisa Digunakan Tinggal Digunakan Seperti Ini Ada Juga Message Waiting Misalkan 112 Call Ke 217 217 Tidak Diangkat Tinggal Tekan MSG Message Maka Di Extension 217 Akan Ada Lampu Bahwa Ada Message Untuk Kembalikan Message Tekan Message Tekan Speaker Akan Call Ke Telepon Yang Beri Message Sebelumnya Ya Seperti itu Fungsinya Kemudian Ada Fungsi Redial Redial Adalah Fitur Yang Otomatis Call Ke Nomor Yang Terakhir Digunakan Misalkan Extension 112 Tadi Saya Tekan Redial Dia Akan Call Ke 0811 9380 220 Sedangkan Extension 217 Kalau Saya Tekan Redial Dia Akan Dial 54356 000 Pickup 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 Ada Dua Pickup All Dengan Cara Bintang 9 Jadi Kalau Telepon Ada Berdering Dimana Bisa Dipickup Kalau Pickup Group Bintang 0 Dia Akan Hanya Pickup Kalau Di Group Yang Sama Misalkan Call 420 Extension 112 Mau Pickup Tekan Bintang 0 Ya Call Lagi 420 Dari Extension 17 Mau Pickup Tekan Bintang 9 Itu Untuk Pickup All Untuk Hold Misalkan 112 Sedang Membuat Panggilan Ke 5 4 3 5 6 600 Kemudian Nomor Tersebut Mau Ditransfer Ke 217 Berarti Pertama Di Hold Baru Tekan Nomor Extension 217 Kemudian Tekan T Reval Untuk Transfer Ya Berarti Line 1 Tadi Sudah Ditransfer Ke 217 Misalkan Dari 217 Kembalikan Lagi Ke 112 Bisa Dilakukan Tekan Hold Tekan 112 Tekan Tombol TRF TRF Untuk Transfer Berarti Callnya Sudah Kembalikan Ke 112 Selain Untuk Transfer TRF FL Ini Ada Fungsi Untuk Flash Misalkan Begini Line 3 Call Case 08 12 Sekian Dan Selanjutnya Saya Mau Call Yang Lain Ternyata Saya Tidak Jadi Call Saya Tekan Flash TRF Flash Call Ke Nomor Ini 5 4 3 5 6 600 Ternyata Oke Kalau Di Dekat 7 Tulisannya Hanya TRF Misalkan Saya Ambil Line 2 Saya Call Ke 5 Per 11 Misalkan Ke 5 4 2 5 8 5 8 Oke Ternyata Tidak Jadi Saya Tekan TRF Ya Saya Buat Dial Nomor Baru Ya Seperti Itu Yang Berikutnya Untuk Hold Kalau Tadi Hold Hold Masih Bisa Diambil Dari Extension Line Yang Berkedip Nah Ini Namanya Dengan Tekan Hold 2x Itu Namanya Hold Exclusive Jadi Dari Extension Yang Lain Tidak Bisa Diambil Lagi Namanya Hold Exclusive Confirm Itu Tombol DNDCN Itu Fungsinya Untuk Confirm Misalkan Yang Pertama Call Nomor 543 56 600 Kemudian Di Hold Call K217 Diangkat Di 112 Tekan DN DCN Ya Sekarang 217 112 Dan Line Telkom 1 Sudah Melakukan Confirm Atau Ambil Line Pertama Call Di Hold Ambil Line Kedua Misalkan Line 4 Ke 542 580 Misalkan Kemudian Mau Confirm Tekan DN DCN Ya Jadi Ada Confirm Antara Line 1 Line 4 Dan Extension 112 Kalau Ditambah Satu Lagi Di Hold Lagi Misalkan Call Ke 217 217 Diangkat Tekan DN DCN Berarti Sekarang Sudah Ada 4 2 Lentil Kom 2 Extension Dalam 217 Dan 112 Kemudian Berikutnya Untuk Call Forward Call Forward Itu Ada Tiga Pertama Forward Semua Panggilan Misalkan PRG 1420 Ya Jadi 217 Di Forward Ke 420 Jadi Kalau Saya Call Dari Sini 217 Maka LCD Langsung Berubah Ke 420 Karena Sudah Before Watt Ya Untuk Cancel Tekan Program Satu Nomor Sendiri Yang Tipik Kedua Adalah Program 2 Before Watt Kalau Sibuk Hanya Busy Baru Nomor Tujuan 420 Oke Kalau Keadaan Tidak Busy Call Normal Ya Normal Tapi Kalau Keadaan Busy Akan Ke Forward Cancel Lagi Program 1 217 Yang Satu Lagi Program 3 Busy Atau No Answer Dia Ke Forward Hanya Kalau Busy Sibuk Atau Tidak Dijawab Baru Nomor Tujuannya Jadi Kalau Di Call 217 Dia Tetap Ring Cuma Nanti Ada Setelah Beberapa Kali Ring Tidak Diangkat Nanti Akan Ke Forward Ya Sudah Tiga Kali Ring Bukah Diangkat Ya Langsung Forward Karena Tidak Dijawab Ya Untuk Cancel Program Satu Nomor Sendiri Sama Di Dk 6 Juga Program Satu Nomor Tujuannya Misalkan 217 Itu Cara Forward Cara Cancel Program Satu Nomor Sendiri Extension 112 Ada Post Account Code Post Account Code Adalah Password Untuk Keluar Yang Sudah Dibuat Sistem Caranya Misalkan Program 4 Masukkan Password 258 0 Baru Nomor Tujuan Sudah Bisa Langsung Ambil Nomor Tujuan Misalkan Ini Dk7 Saya Ambil Line Saya Dail 08 Tidak Bisa Karena Dikunci Hanya Bisa Lokal Lokal Bisa Ya Dengan Post Akun Code Program 4 2580 Password Tinggal Nomor Tujuan 08 1 1 2 3 2 3 5 8 Bisa Itu Fungsi For Account Code Extension Lock Atau Security Code Ini Extension Dk621 Bisa Keluar 545456 Bebas 856 8566 Bisa Sekarang Saya Mau Kunci Dengan Cara Extension Lock Caranya Program 9 Masukkan Security Code Misalkan 456 Saya Tekan Save Berarti Cara Penggunaan Keluar Adalah Dengan Password 456 Ini Ada Sudah Ada Tulisan Lock Program Pager 456 Langsung Dapat Line Saya Keluar Sudah Bebas Program Pager Kalau Password Salah Tidak Bisa Sekali Lagi Program Pager 456 Dapat Dapat Delaid Bebas Keluar Itu Untuk Security Code Untuk Cancel Security Code Sama Program 9 456 Save Ya Security Code Sudah Hilang Dari Digital Ini Juga Bisa Untuk Setting Wake up call Caranya Tekan Program Baru Redial Wake up Pilih 1 Set Misalkan Masukkan Room 217 Set Wake up Alarm 1 Masukkan Jamnya Misalkan Jam 16 05 Tekan Save Berarti 217 Sudah Disetting Wake up Call Jam 16 Lewat 5 Untuk Cancel Wake up Call Program Redial Nomor 2 Cancel Masukkan Room 217 Ya Kita Lihat Ya Sudah Kembali Normal Wake up Call Sudah Hilang Ini DND Kita Tekan Akan Muncul DND Jika Di Call Dari 217 2112 Ya Duna Disturb Saya Cancel Akan Akan DND Atau Jika Extensi Ini Saya Buat DND DND Tombol Tombol Posisi Di Conf Conf DND Saya Call Dari 112 217 Benuk Disturb Saya Bebaskan Ya Sudah Hilang Sekarang Sudah Sudah Bisa Dicall Demikianlah Fitur-fitur Dari Ranskel Digital Extension Jangan Lupa Untuk Hit Tanda Lonteng Dan Subscribe Sampai Jumpa Di Channel Kami Berikutnya Salam Trans Telekomunikasi Dari Bisa tienes Dari Dari